Halo teman-teman Selamat berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan menunjukkan teman-teman Sebuah pertempuran Gak terlalu menarik Tapi saya bertemu pemain kuat Sebetulnya, cuma dia menyepelekan saya Karena mungkin dia gak punya premium Padahal di dua-dua Kita sering banget ketemu dan sering bertarung sengit Gak bisa selalu Gak bisa selesai 30 menit Pokoknya kalau ketemu sama mereka Ini saya ketemu di single PVV Dan dia di turnamen Sudah beberapa kali dia mengalahkan Teman-teman dari Indonesia Termasuk dari teman-teman brutal resisten Yang sekarang sedang bertanding Di turnamen, nah ini dia Ini si Mantins ini Kuat Dia bermainnya tipikalnya Dia kuat sebenarnya Jadi kebanyakan dia bertahan Ngumpulin unit Tapi kali ini ketika bertemu dengan saya Karena awal pertama saya Gak bisa masuk ke dalam game Jadi saya lama masuknya Kita replay Jadi tau-tau sudah mode pembangunan Entah saya ketiduran Tadi itu kayaknya mungkin ketiduran Saya gak denger Nah ini Saya diem aja terus Gak bangun apa-apa saya Akhirnya si Mantins ini Dia panen kontainer Dan ngerasa kepedean Oh musuhnya ini Musuhnya ini lemah banget Ketanya paling kayak gitu Saya kalau gak salah Sudah di Wah pokoknya udah jauh banget Ini udah 25 detik Saya baru bikin bangunan Akhirnya saya coba gerak cepat Dengan membangun Tiga barak Karena ini harus rebutan kontainer Walaupun saya sudah telat Saya langsung produksi Infantry Kemudian saya sebar Ke titik-titik Dimana biasanya Kontainer berada Tapi saya yakin Saya sudah kalah jauh Sama ini orang Disini kalah Disini saya udah ketemu Iya Paling mengandalkan Kontainer di sisi sayap Habis ini saya juga langsung Upgrade ke Markas pusat level 2 Iya kemudian Sudah selesai Saya nambah jumlah Pusat sumber daya Oh disini dia berusaha Menekan Memberikan tekanan Dia pengen ngasih tau Kamu jangan main-main Saya lebih kuat dari kamu Ini semua bendera Dia kuasai Infantry saya yang gak kuat Buat bertarung dengan Assaultnya dia Rifleman saya Gampang banget mati Memang Dia akunnya kuat Unit-unitnya Keras-keras semua Nah ini sambil saya recovery Saya berusaha Naikkan ke markas pusat Level 3 Dan saya yakin Ini orang ini akan Bermain di jalur darat Pakainya dia Land unit Saya yakin Karena dia sudah menang momentum Dari awal Dia sudah menang waktu Nah ini dia Oke Saya scout kesini Betul saja Dia membangun banyak sekali Pabrik kendaraan Mulai dari Pabrik militer Dan juga pabrik Spesial vehicle Karena saya butuh Untuk pengintaian Makanya saya membuat Hop sekalian Untuk bertahan Nah disini Saya memperkirakan Saya akan diserang itu Menit 7 Menggunakan hammer Dan juga fortress Dan juga assault Iya Ternyata Menit 7 sudah lewat Dia tidak menyerang Saya masih sempat Untuk membangun Barak Level 2 Dan juga Pabrik Level 2 Untuk produksi armadillo Saya akan membuat Ranjau Disini saya melihat Betul bahwasannya Musuhnya menyepelekan Karena memang Dari tadi Saya telat Saya telat Melakukan pembangunan Saya telat Bermain game Jadi gamenya Udah jalan duluan Eh enak bener Ini dikonfet ini Panen kontainer Dia Nah disini Saya coba Membuat Ranjau Tapi ternyata Saya sudah Diserang Saya bakalkan Membuat ranjau Saya bertahan Sudah ada 2 torrent 3 torrent Malah Wah Tadinya saya Mau dihabisi Ini benar-benar Tapi sudah terlalu Telat Dan dilihat Dari percakapannya Dia bukan Sedang Berniat No win Walaupun Dia di PVV Walaupun Dia sedang Main Turnamen Tapi karena Dia sudah rank 16 Jadi gak ada Alasan untuk No win Sekarang ini Jadi Disini Sebenarnya Kita bertarung Sungguh-sungguh Hanya saja Si biru ini Menyepelekan saya Saya selalu Teringat perkataan Teman saya Si Cahyo Dia sering marah-marah Kalau misalnya Saya menyepelekan Musuh Misalnya Saya Langsung upgrade Ke markas pusat Level 5 Lalu bikin nuklir Dia sering kesel Sebenarnya Nah ini Disini Dia Menyepelekan Sekarang Lama-kelamaan Dia yang Berbalik Tertekan Apalagi Disini Saya sudah Naik ke Markas pusat Level 4 Saya hancurkan Semua Tinggal Satu Bangkernya Disini Dia sebenarnya Sudah mulai Tertekan Jadi Faktor Psikologis Itu Sangat-sangat Berpengaruh Saya Mencoba Membuat Tambahan Fabrik Dan juga Fabrik Kendaraan Spesial Karena Disini Saya yakin Saya akan Butuh Mamut Apalagi Tadi Dengan Sifatnya Dia yang Tiba-tiba Agresif Seperti itu Walaupun Biasanya Di Dua-dua Dia Bermainnya Lebih cenderung Bertahan Ngumpulin Zeus Wow Sudah Banyak Ini Unitnya Dia akan Mulai Menyerang Saya Membangun Dua Buah Gantower Masih Bisa Saya Pertahankan Oke Serangan Datang Pintar Dia Mengorbankan Infanterinya Untuk Menjadi Bahan Tembakannya Gun Tower Oke Dekatkan Tycoon Biar Hawks Saya Bisa Maju Terlihat Betapa Kuatnya Unit-unit Dia Menghadapi Dua Gantower Santai Saja Berat 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 Habis Ini Saya Ini Ada Zeus Bisa Habis Semua Ini Grenadier Grenadier Max Pula Ini Fungsinya Dari Mammoth Dia Menembaknya Dari Jauh Langsung Merah Hawks Saya Tinggal Dua Oke Nah Pintar Kan Dia Dia Ngasihnya Assault Sama Hammer Oke Saya Coba Bangun Sniper Tower Tapi Dirobokan Juga Dia Menyerang Mammoth Saya Pintar Nyorang Itu Yang Berat Orang Yang Mulai Nembakin Kita Coba Hancur 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 Saya Robok Tembakin Terus Balas 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 Coba Saya Rintai Lagi Oke Saya Mencoba Membangun Tambahan Unit Disini Saya Punya Keuntungan Karena Saya Menguasai Bendera Ketika Saya Nambah Tiga Disini Saya Mendapat Tambahan Bonus Produksi Sumber Daya Dan Juga Bonus Serangan Jadi Ketika Di dalam Lingkup Bendera Ini Saya Dapat Ketika Saya Kuasai Ini Saya Dapat Bonus Serangan Dan Juga Bonus Sumber Daya Cuma Kalau Serangan Ketika Kita Ada Dalam Benderanya Saja Jadi Unit Unit Yang Ada Dalam Lingkup Radius Bendera Itu Akan Dapat Tambahan Di Pertandingan Ini Saya Dapat 5% Kalau Masalah Oke Fungsinya Hawk Disini Untuk Mengintai Pergerakan Musuh Perkembangan Base Dan Juga Menghancurkan Torrent Karena Ketika Torrent Berhadapan Dengan Mamut Mamut Yang Agak Agak Enggak Kuat Gitu Oke Saya Masukkan Untuk Mengasai Bendera Dan Memperluas Jarak Pandang Produksi Mamut Terus Dan Saya Sebenarnya Curiga Orang Ini Apakah Akan Bikin Vertex Atau Tidak Karena Sesungguhnya Vertex Dia Juga Kuat Jadi Saya Punya Premium Ya Saya Tahu Siapa Musuh Sedangkan Dia Kayaknya Kayaknya Tidak Punya Premium Dan Dia Tahu Dan Melihat Pergerakan Saya Yang Lambat Tadi Di Awal Di Awal Bermain Akhirnya Dia Menyepelekan Saya Oke Unitnya Segitu Banyak Dan Disini Betul Saja Ada Air Fill Saya Tahu Fabrik Pesawat Di Sebelah Mana Oke Saya Mulai Produksi Port Q-Pin Ini Disitu Tidak Kedetek Ternyata Infantri Saya Oke Ketika Unit Sudah Dirasa Cuk Nanti Kita Akan Maju Menyerang Ini Poin Komando Saya 106 Di Markas Pusat Level 4 Ini Sudah Penuh Ini Sekali Produksi Port Q-Pin Ini Sudah Penuh Artinya Tandanya Bagi Saya Untuk Maju Mulai Menyerang Nah Disini Kita Akan Butakan Dulu Akan Butakan Jarak Pandang Musuh Maju Dan Oh Disini Mulai Diambil Iya Markas Saya Diserang Sama Vertex Padahal Saya Menyerang Markas Dia Nah Disini Unggulnya Kita Disini Karena Kita Ada Di Atas Bukit Jadi Jarak Pandang Kita Lebih Luas Ke Musuh Oke Dan Ketika Musuh Akan Menyerang Kita Dia Akan Bergerombol Jadi Mudah Untuk Kita Menyerang Balik Karena Ketika Bergerombol Sekali Tembak Kenanya Kebanyak Unit Iya Mamut Disini Mamut Ini Nggak Kuat Kuat Amat Tapi Jenis Serangannya Dia Menyebalkan Karena Jauh Sedangkan Kita Harus Menghadapi Unit Jaguar Kemudian Grenadier Power Pukin Dulu Baru Bisa Menjangkau Si Mamut Ya Habis Sudah Ini Dia Berusaha Menguasai Bendera Tapi Semua Bendera Akhirnya Bisa Saya Ambil Oke Produksi Unit Terus Markas Pusat Saya Sudah Level Lima Iya Oke Habis Sudah Pokoknya Berjuang Dulu Sampai Akhir Karena Selama Belum Hancur Semua Bangunan Kita Jangan Dulu Menyerah Itu Artinya Masih Ada Harapan Dan Disini Buat Yang Ngerasa Unggul Di Atas Angin Jangan Sampai Jadi Malah Dia Ceroboh Menyepelekan Musuh Ini Dia Kemudian Mengecat Saya Nah Ini Pakai Bahasa Dia Vietnam Ya Nah Kayak Gini Subjektif Katanya Karena Mikirnya Saya Itu Lemah Jadi Sebenarnya Dia Menyepelekan Dia Kuat Teman Teman Dia Kuat Lagi Dia Kuat Jadi Ingat Jangan Menyepelekan Musuh Tetap Bertarung Berjuang Sekuat Tenaga Oke Sampai Disini Dulu See you